selamat menikmati Oh, spesifik detailnya tentunya rahasia perusahaan ya Ya, cuman basically dari setiap strategi, keputusan yang diambil di semua tim Jadi itu harus berdasarkan data Traveloka kalau diringkas kita visinya ingin menjadi a truly data-driven organization Jadi semua orang itu di-empower dengan data Semua orang dikasih ability untuk access data sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan access levelnya Dan semua orang bisa mengambil insights dari data itu Serta kita memiliki satu tim yang fokus untuk insight gathering yang lebih kompleks Jadi misalnya itu memerlukan statistical modeling yang kompleks Itu tim data scientist yang mengerjakan Dan juga untuk implementasi artificial intelligence function learning ke dalam produk Itu juga tim data scientist yang terpisah yang khusus untuk mengerjakan itu juga ada Jadi in total ya kurang lebih intinya aplikasi data dalam perusahaan kami Itu adalah untuk decision making, data-driven decision making Dan inkorporasi artificial intelligence ke dalam produk kami Kalau gitu memangnya seberapa penting sih big data ini untuk menjalankan industri khususnya untuk di Traveloka? Di berbagai industri di era sekarang itu data sudah menjadi kewajiban sebetulnya Lebih tepatnya menjadi data-driven itu menjadi kewajiban Karena banyak sekali perusahaan yang ngumpulin data tapi mungkin tidak mengolahnya Dan kalaupun mengolahnya juga mungkin tidak sepenuhnya mengambil kesimpulan atau interpretasi atau insight yang benar Dan kalaupun mendapatkan insight yang benar belum tentu mendapat support atau executive mandate yang kuat Untuk mengeksekusi action dari insight tersebut gitu berdasarkan insight tersebut Jadi in conclusion semua industri di era sekarang mesti mulai masuk ke sini dan itu sangat-sangat penting Konon risetnya mengatakan bahwa perbedaan dari growth atau competitiveness dari perusahaan di industri yang sama Yang satu menggunakan data yang tidak itu on average 5% perbedaannya Jadi itu sudah dari situ saja itu saat ini ya Lalu kemudian kita belum bicara tentang implementasi artificial intelligence Karena dalam satu ya kurang dari satu generasi ke depan gitu ya Itu yang benar-benar akan bertahan dan tidak tersisihkan oleh kompetisi Terutama sekarang dunia menjadi sudah sangat-sangat global ya Itu yang mampu menginkorporasikan kapasitas artificial intelligence di dalam produk dan servicesnya Seperti itu Kalau tentang kendala nih kendala apa aja yang biasanya muncul saat pengolahan data di e-commerce Khususnya sih di Traveloka Banyak sekali Dan ini tidak khusus di e-commerce tidak khusus di Traveloka Tapi di hampir semua yang saya temui serta saya ngobrol-ngobrol dan banyak networking sessions Sebetulnya esensi permasalahannya itu mirip Jadi challenges, tantangan-tantangan yang ada itu kebanyakan gimana caranya data yang sangat banyak itu Itu bisa berkualitas dan bisa diproses untuk mendapatkan insights dan kemudian actions gitu Jadi end-to-end prosesnya itu sama sebetulnya Mulai dari pengumpulan data, pemrosesan, terus kemudian mengkonsumsi insightnya Menganalisa insightnya dan mengkonsumsi insightnya Nah masing-masing itu sesuai dengan case by case-nya itu ada challengesnya sendiri-sendiri gitu Contoh misalnya ada 8 attribute dari kualitas data Salah satunya itu timely, jadi dia tepat waktu Ada beberapa data yang Anda memerlukan real time Ada beberapa data yang mungkin 15 menit oke, telat 15 menit oke Ada yang Anda 1 jam oke, ada yang 1 hari oke Ada yang diperlukan per minggu, ada yang per quarter, per bulan, per tahun, dan seterusnya Nah jadi terus kemudian accuracy, completeness, coherent, dan seterusnya Jadi banyak sekali ada 8 attribute data ini yang mencapai kedelapannya itu dalam konteks masing-masing Baik mulai dari pengumpulan, pemrosesan, dan konsumsi Itu memiliki tantangan sendiri-sendiri, itu kompleks Nah kalau misalnya menurut Bapak ini akan seperti apa sih big data ini untuk di masa mendatang? Ini sudah sangat banyak dibilang sebagai bidang yang paling dicari Jadi kalau kita lihat dari release link in Dua tahun berturut-turut, 2015 mereka merilis berdasarkan data 2014 Dan 2016 itu mereka merilis berdasarkan 2015 Untuk 2016 ini belum dirilis Itu konsisten Statistical analysis and data mining Itu adalah skill set yang paling dicari di seluruh dunia di link in Karena link in itu kan bukan hanya kita menaruh tempat orang, sosial media untuk menaruh CV Tapi employer kan mencari bakat di sana, mencari talent di sana Nah yang paling dicari itu itu Dan itu konsisten di seluruh negara di seluruh dunia Semua negara di seluruh dunia Jadi ini bidang yang kalau dari perspektif peluang itu sangat-sangat besar Dari perspektif kita sebagai manusia, sebagai sumber daya manusia Namun dari perspektif realita industri Saya rasa dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan Ini masih akan sangat sulit dipenuhi Kebutuhannya masih akan sangat sulit dipenuhi Jadi kami sendiri di Trafalgar itu mengalami sulit sekali mencari talenta Saat ini mungkin orang kaget kalau mendengar di tim data saya itu ada 40 orang sekarang 40 orang mungkin terdengar banyak gitu ya untuk data tim gitu Ada roles masing-masing Jadi saat ini ada 4 roles yang data analis, data engineers, data architects Nah itu rolesnya diperlukan karena kompleksitas skills yang diperlukan berbeda-beda Nah namun angka 40 itu percaya atau tidak itu masih kurang sekali Masih kurang sekali Dan kami mencari talenta di Indonesia itu susahnya luar biasa Ya seperti itu Oke kalau gitu terakhir aja Kira-kira apa sih saran yang bisa diberikan Untuk startup yang bermunculan yang ingin memaksimalkan kinerja Melalui pemanfaatan big data ini Ya jadi untuk startup-startup yang mulai Kalau relatif baru mulai mungkin agak challenging untuk mencari talent Karena itu bahkan untuk startup yang well established Ya kalau Trafalgar bisa dibilang well established itu Kita kesulitan gitu Jadi akan sangat kesulitan kalau mereka juga mencoba mencari berdasarkan talent Meskipun itu inevitable ya Kalian tetap, semua orang tetap perlu talenta yang baik gitu ya Nah jadi untuk menutup gap yang ditinggalkan bahwa tidak adanya atau sedikitnya talent yang dimiliki Sekarang itu ada banyak sekali as a service Jadi kalau dulu cloud itu relatif sebelum ini kan infrastructure as a service Terus kemudian jadi platform as a service dan seterusnya gitu ya Software as a service Nah di bidang data sendiri udah banyak sekali yang menyediakan data engineering as a service Data ingestion as a service, ETL as a service Banyak sekali as a service Yang pricing scheme-nya menarik Jadi gampangannya gini Dengan gratisan pun Dengan apa namanya Ongkos yang sedikit pun Anda bisa mash up Menggabungkan berbagai macam solusi as a service itu Untuk keluar dengan MVP Atau apapun bisnis yang Bisnis matrix yang Anda ingin monitor gitu Jadi mungkin ringkasnya panjang lebar Tapi ringkasnya fokus ke bisnis matrix Anda Apa yang really matters for your startup, for your business Lalaupun dari situ tarik mundur Gimana Anda bisa meraih bisnis matrix itu Menggunakan tools-tools yang ada secara gratis dan minimum biayanya Kurang lebih begitu Kalau gitu terima kasih banyak Pak atas informasi yang udah di sharing kepada kami Ikuti perbincangan menarik kami lainnya Hanya di channel.idbitdata.com Terima kasih